Jejaran tim anti bandit 308 Polres Mesuji berhasil meringkus 7 pelaku kawanan perampok sarang burung walet yang sudah melancarkan aksinya lebih dari 25 kali. Dari 3 lokasi yang berbeda pelaku ditangkap dan juga turut disita barang bukti berupa senjata api rakitan, 3 munisi aktif dan juga sarang burung walet. Ketujuh pelaku kawanan perampok sarang burung walet masing-masing GF 30 tahun, HD 38 tahun, SU 20 tahun, SN 21 tahun, PA 20 tahun, DE 34 tahun dan SR 26 tahun merupakan warga kecamatan Tanjung Raya Mesuji diringkus di 3 lokasi yang berbeda. Penangkapan kawanan perampok tersebut setelah aparat Polres Mesuji mendapatkan informasi keberadaan para pelaku. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api rakitan beserta 3 munisi aktif, sarang burung walet, senjata tajam, 2 unit sepeda motor dan barang bukti lainnya. Saat ini ketujuh pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapol Res Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Patroli, malam biasa patroli anggota Polsek Tanjung Raya mendapati satu orang, ada informasi masyarakat bahwa satu orang ini dicurigai. Ada berkeliaran di situ orang tidak dikenal, sehingga anggota langsung melakukan mendekati orang tersebut. Setelah didekati, ini mencurigakan, langsung diamankan sama anggota. Setelah diinterrogasi, ternyata mereka sedang melakukan aksi melakukan pencurian di rumah walet. Dari hasil pemeriksaan petugas, pelaku lebih dari 25 kali melakukan aksi perampokan sarang burung walet di wilayah Mesuji. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan-segan melukai korbannya. Dari Kabupaten Mesuji, Lampung, Rahman Wijayanto, Metro TV